Terima kasih sudah menonton Merupakan bagian dari jaringan rumah sakit Muhammadiyah Jawa Timur Yang telah menjadi kepercayaan masyarakat Blitar dan sekitarnya dalam pelayanan kesehatan Berdiri di atas tanah seluas 4.317 meter persegi Di Jalan Veteran No. 39 Kota Blitar Rumah sakit umum Aminah Blitar memiliki lokasi yang strategis dan terjangkau bagi pasien Berawal dari rumah bersalin pada tahun 1972 Berkembang menjadi RSIA Aminah pada tahun 2003 Dan kemudian mengembangkan sayap menjadi rumah sakit umum Aminah Blitar pada tahun 2006 Dan diresmikan pada tanggal 16 April 2006 oleh Bapak Profesor Din Syamsuddin MA Berawal dari tugas yang diberikan kepada saya Dilamar penurus BDM untuk menjadikan Direktur RSIA Aminah Berjalanlah kira-kira 34 tahun Yang disitu kita lari tanah Dalat dana Mintanya 1,2 Dari 1,2 belum bisa mengumpulkan uang Setelah setahun lebih Kita tanya akan mintanya 2,35 M Akhirnya setahun sampai 1,75 M Kita tetap tidak boleh Anda boleh Anda akan mengangkat tangan Tidak mengangkatkan tanah yang di kemudian ini Alhamdulillah kemudian ada penawaran Tanah dari Ini Dari Tanah di Jalan Veteran 39 ini Lebih rendah dan lebih murah Dan tempatnya tidak jauh dari rumah sakit lama Akhirnya diberilah tanah ini Sambil menghimbun dana tanah ini Kita Ngaji sekolah Antara saya dengan Pak Sis Dan Pak Mas Rukin Dengan bendarawan daerah pada waktu itu Pak Mas Rukin Itu ngaji Kembojo Nugoro Dalam hal ini Ingin melihat cara membangun rumah sakit Aisyah yang ada di Bojo Nugoro Kemudian Kita juga Ketuban Terakhir di Di Lamongan Di sana semacam ada Tim yang membantu persiapan Pembukaan rumah sakit kita Akhirnya RSI sudah berjalan dengan ancar Bisa Mengembangkan diri Membangun Rumah sakit yang baru Dan mudah-mudahan Rumah sakit Aminah Baik itu rumah sakit umum Maupun rumah sakit Islam Bisa melayani Ketumban ini Dengan pelajaran Alhamdulillah Yang sebaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Visi rumah sakit umum Aminah Blitar Adalah Menjadi amal usaha Kesehatan Muhammadiyah Yang bermutu tinggi Dan menjadi Kepercayaan masyarakat Sebagai perwujudan Amal ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mewujudkan Visi tersebut Rumah sakit umum Aminah Blitar Senantiasa Mengikuti Perkembangan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Kedokteran terkini Dan Menerapkan Manajemen rumah sakit Yang baik Dan akuntabel Serta Menghadirkan Nilai-nilai islami Dalam pelayanan Kepada pasien Rumah sakit umum Aminah Blitar Memiliki misi Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan paripurna Islami Cepat Berorientasi Pada keselamatan pasien Kepuasan pelanggan Dan ramah lingkungan Menjadi rumah sakit unggulan Yang senantiasa Menerapkan ilmu pengetahuan Kesehatan terkini Tata kelola Manajemen terintegrasi Efektif Efisien Dan akuntabel Sehingga mampu Memimpin Pengembangan rumah sakit lain Senantiasa meningkatkan profesionalitas Kompetensi Budaya kerja Dan Kesejahteraan Seluruh karyawan Mampu Mengantisipasi Perubahan Dinamika Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Sebagai sarana Dakwah Amar Ma'ruf Nahimunkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rumah sakit unggulan Kita Sekarang Menjadi Rumah sakit Bersih Strategi Yang diterapkan Adalah Trong Yaitu Strategi Merubah Haruan Maksudnya Terkadang Kita harus Nunggu Satu-dua Langkah Untuk Maju Melangkah Jauh Kedepan Identifikasi Isu Pratih Pada Kewateran Ini Semuanya Telah kita Keluarkan Dalam Restoran Rumah sakit Yang kemudian Akan Di Breakdown Setiap Tahun Menjadi Program Kerja Rumah sakit Dengan Moto Cinta Cepat Islami Nyaman Tepat Aman Dan Bermutu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Bidang Pelayanan Medis Berkomitmen Memberikan Pelayanan Yang Cepat Tepat Aman Dan Bermutu Bagi Pasien Hingga Saat Ini RSU Aminah Blitar Terus Mempertahankan Mutu Pelayanan Kami Juga Mengutamakan Selamatan Pasien Pelayanan Dengan Menerapkan 6 Sasaran Keselamatan Pasien Selain Itu RSU Aminah Blitar Juga Merupakan Rumah Sakit Swasta Pertama Di Kota Blitar Yang Menjadi Provider Yang Dipercaya Oleh BPJS Untuk Melayani Pasien BPJS Sebagai Rumah Sakit Tipe C Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Memiliki Fasilitas Pelayanan Spesialistik Meliputi Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Anak Spesialis Kebidanan Dan Kandungan Spesialis Anestesi Spesialis Taraf Spesialis Paru Spesialis Mata Spesialis Urologi Spesialis Ortopedi Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah Spesialis Radiologi Dan Spesialis Patologi Klinik Unit Gawat Darurat Selalu siap Memberikan Pertolongan Kegawat Daruratan Yang tepat Dan cepat Didukung Dengan Fasilitas Emergensi Yang lengkap Serta tim Yang terlatih Pelayanan Operasi Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Mengutamakan Keselamatan Pasien Prosedur Senantiasa Dilaksanakan Untuk Memastikan Tepat Pasien Peralatan Operasi Yang modern Dan Memenuhi Standar Mendukung Kelancaran Tindakan Operasi Penanganan Yang cepat Tepat Dan Terukur Sangat Diperlukan Bagi pasien Dalam Kondisi Kritis Didukung Fasilitas Dan Staff Yang Berkompeten Siap Memberikan Perawatan Dan Pemantauan Yang optimal Bagi Pasien Kritis Unit ICU RSU Aminah Blitar Dilengkapi Dengan Fasilitas Dan Peralatan Untuk Menangani Kasus-kasus Pasien Kritis Serta Kegawakan Beratan Dengan Fasilitas Itu Kami Berharap Angka Kesembuan Pasien Akan Meningkat Ruang Neonatus Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Di bawah Pengawasan Dokter Spesialis Anak Yang Berpengalaman Siap Memberikan Perawatan Bagi Bayi Baru Lahir Dan Bayi Sakit Yang Memerlukan Perawatan Khususus Selain Itu Juga Dilakukan Edukasi Dan Motivasi Kepada Ibu Bayi Tentang Cara Menyusui Yang Benar Pemberian Asi Eksklusif Dan Perawatan Bayi Di Rumah Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Saat Ini Mempunyai Fasilitas Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit Atau Kita Sebut Sebagai NICU Kami Melengkapi Dengan Alat Bantu Napas Yang Dinamakan Sebagai SIPAT Atau Continuous Positive Airway Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Asi Eksklusif Dengan Melakukan Inisiasi Menyusui Dini Dan Dilakukan Rawat Gagung Sesegera Mungkin Setelah Bayi Rahir Penyediaan Obat Yang Lengkap Aman Dan Berkualitas Menjadi Prioritas Kami Proses Penyimpanan Pendistribusian Dan Pemberian Obat Dilaksanakan Sesuai Standar Demi Menjamin Keselamatan Pasien Konseling Farmasi Mengenai Penggunaan Obat Selalu Dilaksanakan Bagi Pasien Rawat Jalan Maupun Rawat Inap Selain Itu Sistem Reset Elektronik Dan Proses Pelayanan Farmasi Yang Terintegrasi Dengan Pembayaran Semakin Memudahkan Pasien Dan Mempercepat Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Memiliki Peralatan Yang Lengkap Dan Dikalibrasi Secara Berkala Untuk Menjamin Keakuratan Hasil Dapat Melayani Pemeriksaan Darah Urin Fesis Dan Tes Narkoba Serta Didukung Dengan Staff Yang Terlatih Dan Terampil Dalam Pengambilan Sempel Sehingga Nyaman Bagi Pasien Unit Radiologi Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Memiliki Fasilitas Unggulan Digital Radiografi Yang Dapat Memberikan Hasil Foto Ronsen Yang Lebih Jelas Cepat Dan Akurat Juga Tersedia Ultrasonografi Yang Diperiksa Langsung Oleh Dokter Spesialis Radiologi Yang Berpengalaman Di unit Ini Kita Memiliki Beberapa Fasilitas Diantaranya Ultrasonografi Dan Digital Radiografi Dimana Pemeriksaan Ini Memiliki Keunggulan Dapat Memberikan Hasil Pemeriksaan X-ray Yang Lebih Cepat Akurat Dan Lebih Jelas Sebagai Rumah Sakit Islam Penyediaan Makanan Yang Halal Dan Toyib Menjadi Prioritas Kami Unit Gizi Menyediakan Layanan Konsultasi Oleh Ahli Gizi Bagi Pasien Rawat Jalan Maupun Rawat Inap Ditunjang Dengan Berbagai Media Edukasi Seperti Food Model Dan Leaflet Panduan Nutrisi Unit Gizi RSU Aminah Blitar Memiliki Produk Unggulan Yaitu Katering Gizi Pasien Darah Tinggi Dan Pinjal Serta Lansinya Yang Membutuhkan Pengaturan Makanan Dapat Memanfaatkan Layanan Layanan Fisioterapi Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Melayani Terapi Bagi Pasien Pas Kastruk Dan Pasien Dengan Gangguan Otot Dan Tulang Juga Dapat Memberikan Terapi Pijat Bayi Dan Terapi Fisik Untuk Anak Dengan Gangguan Tumbuh Kembang Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Dengan Lebih Dari 30 Dokter Tenaga Kesehatan Dan Staff Siap Melayani Anda Dengan Cinta